Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Ibu Duhi Novi Tasari biasa dipanggil Ibu Novi kita akan belajar tentang metabolisme purin dan pirimidin sudah ada yang mendengar purin itu apa pirimidin itu apa ya kita pelajari yuk tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu mengetahui apa itu definisi nukleotida kemudian nukleotida sudah paham ini adalah asam nukleat ya nanti pembentuk RNA dan DNA nah itu ada jenis-jenisnya fungsi dari nukleotida juga tidak hanya sebagai penyusun RNA dan DNA kita tubuh kita mampu mensintesis sendiri ada dua jalur sintesis jalur de novo dan jalur selvege kita akan belajar baik yang purin maupun yang pirimidinnya selain dari mempelajari biosintesisnya kita juga akan belajar bagaimana degradasi dari purin hingga produk akhirnya dan juga bagaimana degradasi pirimidin dan produk akhir yang terakhir kita akan mempelajari tentang apa yang terjadi apabila ada gangguan metabolisme purin dan pirimidin ini akan menyebabkan penyakit apa saja nah kita pelajari perkenalkan bahwa fase purin dan pirimidin ini terdapat pada nukleotida di asam nukleat di DNA ataupun RNA dan pada koenzim yang penting pada metabolisme ada penyakit genetik metabolisme purin seperti got sindrom lesnihan defisiensi purin nukleotida fosforilase yaitu contoh-contoh gangguan genetik karena metabolisme purin perkenalan lagi bahwa macam-macam dari bahasa purin ada adenin ada guanin itu adalah bahasa utamanya bahasa utama bahasa mayornya kemudian bahasa minor yang dia terbentuk selama proses degradasi ada hiposantin dan santin untuk bahasa pirimidin namanya adalah sitosin timin dan urasil bahasa purin dan pirimidin ini merupakan senyawa heterosiklik hetero berarti berbeda siklik itu cincin dan bentuknya ada cincin ada yang single ada dan double mengandung atom karbon dan non-karbon maka disebut sebagai heterosiklik at non-karbonnya seperti oksigen sulfur dan nitrogen ini nukleotida nukleosida dan bahasa namanya akan berbeda ya kalau penyusun dari nukleotida tidak pakai T itu ada gula ribosa ada gugus pospatnya dan bahasa sedangkan kalau nukleosida sida pakai es itu hanya mengandung gula ribosa dan bahasa apa yang hilang yaitu gugus pospat nukleosida adalah turunan dari nukleotida tanpa gugus pospat sekarang menjadi bahasa bahasa ini adalah turunan dari nukleosida nukleosida tanpa gula ribosa bisa dilihat ya paling bawah adalah basut macamnya adalah purin dan pirimidin kalau ditambai gula ribosa dia akan menjadi nukleosida kalau nukleosida ditambai pospat maka akan menjadi nukleotida kegunaan dari nukleosida ini bisa menjadi sumber energi tinggi contohnya adalah ATP adenosine triphosphat kemudian bagian dari koensin bisa menjadi regulator di dalam sel dan sebagai second messenger second messenger contohnya adalah CAMP yaitu ciklik adenosine monoposphat dan CGMP ciklik guanosine monoposphat dan yang utama adalah sebagai penyusun RNA dan DNA kegunaan lainnya dia pengaktif senyawa antara proses biosintesis UDP glukosa bisa juga dalam proses sadenosil metionin atau SAM komponen dari koensin nikotinamid adenin dinukleosida atau NAD nah ini yang merupakan turunan vitamin B niacin dan flavine adenin dinukleosida atau FAD masih ingat dengan NAD dan FAD? ini yang terlibat dalam proses glicolisis, siklus krep dan posporilasi oksidatif jadi kita pernah membicarakan tentang apa itu NAD dan FAD ini merupakan turunan dari nukleotida turunan dari vitamin B yang ditempeli nukleotida ada adenin, bisa nempel di nikotinamid, bisa nempel di flavine kemudian sebagai pengatur proses adenilasi adenilasi, penambahan gugus dan adenil adenilasi berarti penambahan gugus adenil uridilasi berarti penambahan uridin pada beberapa enzim ini struktur dari asam nukleot struktur DNA kita ada apa? asam nukleot ingat ada tiga penyusunnya ada base, ada pospat, dan gula ribosa ini pospat lambangnya biru gula ribosa lambangnya merah dan base-nya disini contohnya adalah base urasil ini lambangnya kuning heterosiklik pembangun dari DNA dari asam nukleot ada pospat, gula ribosa, dan base pospat, gula ribosa, dan base disebut sebagai asam nukleot menjadi DNA kalau dia double strand double strand ada dua ganda berpilih kalau RNA hanya single strand hanya satu saja satu jalur kalau DNA dua jalur yang berpilih double strand helix kalau RNA hanya single strand kita bahas nukleosida nukleosida berarti kalau nukleosida apa yang hilang? gugus pospat hanya disusun dari gula ribosa dan base baik itu bentuknya ribosa maupun dioksiribosa ada yang membentuk RNA ada yang membentuk DNA kalau nukleotida ini berarti mengandung gugus pospat jadi ada base kemudian gula ribosa dan gugus pospat ini contoh dari nukleosida sebelah kiri dan nukleotida sebelah kanannya nukleosida jadi kalau dari basenya diperhatikan ya kalau dari basenya namanya adenin adenin yang paling pertama basenya adalah adenin menjadi nukleosida namanya apa disitu? adenosin menjadi nukleotida kalau satu gugus pospat saja berarti menjadi adenosin monopospat dipospat kalau menjadi ditambah 2 gugus pospat berarti ditambah saja adenosin dipospat maksimal 3 pospatnya berarti adenosin tripospat paham ya? kita ulangi disini yang tidak tampak adalah nama basenya saya sebutkan saja basenya adalah adenin adenin basenya adalah adenin nukleosidanya menjadi adenosin contoh nukleotidanya adenosin monopospat adenosin dipospat dan adenosin tripospat kalau disini contohnya hanya yang mono-mono saja yang di dan tri tidak tampak kemudian ada yang kedua ada basen guanin kalau menjadi nukleosida disebut guanosin ulangi basenya adalah guanin nukleosidanya menjadi guanosin berarti tinggal ditambahkan saja untuk menjadi nukleotida tidak guanosin monopospat berikutnya guanosin dipospat terakhir guanosin tri pospat paham ya bagaimana penyebutan basen nukleosida dan nukleotida oke itu adalah basen purin adenin dan guanin itu adalah basen purin berikutnya ada dua contoh dari basen pirimidin basenya namanya citosin ulangi basenya namanya citosin menjadi nukleosida namanya citidin nukleotidanya tambahin monoditri citidin monopospat citidin dipospat citidin tri tripospat tambah paham ya oke good yang terakhir contoh yang terakhir ada disitu nukleosidanya uridin nama basenya adalah urasil basenya urasil nukleosidanya namanya uridin untuk menjadi nukleotida namanya berubah uridin monopospat uridin dipospat uridin tripospat ya diulangi lagi slide supaya lebih paham bagaimana nomenklatur penamaan basen basen nukleosida dan nukleotida nah ini ada contoh lainnya nama basen nukleosida dan nukleotida basenya ada adenin nukleosidanya adenosin nukleotida adenosin monopospat adenosin dipospat tidak tampak adenosin tripospat jadi basenya adenosin guanosin sitosin urasil timin timin yang tadi belum dibahas basenya adalah timin yang paling terakhir basenya namanya timin nukleosidanya menjadi timidin nukleotidanya timidin monopospat timidin dipospat terakhir timidin tri pospat sekarang setelah kita perkenalan dengan apa itu basen apa itu nukleosida dan apa itu nukleotida kita belajar pada step selanjutnya biosintesis nukleosin nukleotida hampir semua organisme itu mampu nukleosida melalui jalur denovo jalur denovo itu jalur yang normal yang panjang juga dapat disintesis dari hasil pemecahan sudah ada bahan setengah jadi itu disebut sebagai jalur salvage dia fungsinya untuk recycle karena sudah ada bahan setengah jadi kalau jalur denovo itu benar-benar bahan mentah bahan penyusun dasar nah jalur salvage pathway ini adalah jalur yang lebih ringkas bisa kenapa bisa diringkas karena mungkin kita dapat degradasi pirimidin dan purin dari sel-sel kita yang sudah mati nah di reuse diregenerasi dipakai ulang atau juga kita dapat dari makanan untuk asam nuklear mengingatkan kembali ada lima bahasa utama purin dan pirimidin purin bahasa utamanya adenin guanin pirimidin ada apa tadi sitosin kurasil dan pimin ada bahasa minor ada hiposantin dan santin serta asam orotik ini terbentuk pada degradasi baik purin maupun pirimidin untuk purin jadi dia heterosiklik ya purin dan pirimidin semuanya adalah senyawa organik heterosiklik dengan dua cincin satu cincin nya adalah cincin pirimidin cincin pirimidin yang mana yang 6 sudut yang sebelah kiri ada rantai karbon ada sudut 1,2,3,4,5,6 itu sebetulnya adalah cincin pirimidin ketambahan cincin yang nomor 2 cincin ini dasol cincin yang mempunyai 5 sudut saja mereka bergandengan membentuk yang namanya purin sifat dari purin ini larut dalam non polar non polar benten non air jadi dia tidak mudah larut dalam air sampai ke derivatnya pun sampai ke turunannya pun dia akan susah larut di dalam air sehingga ini akan menjadi penyakit kalau kita kelebihan metabolisme purin derivat purin terdiri dari senyawa adenin guanin hiposantin dan santin yang pada akhirnya produk akhir dari degradasinya adalah asam urat bahasa santin dan hiposantin ini merupakan bahasa minor yang terbentuk dalam degradasi purin kegunaan purin karena purin ada adenosin adenin membentuk bahasa adenin membentuk nukleosida adenosin nukleotidanya yang bisa digunakan untuk energi ada ATP adenosin triphosphate juga bisa membentuk RNA dan DNA koensin dasar NAD dan NADH FAD juga kemudian pada kondisi hiperurisemia yaitu kelebihan asam urat di plasma ini bisa memicu gutartritis gutartritis kalau ada kristalisasi sodium urat di bagian sendi ini purin berarti yang mana? ini masih nyampul ada purin ada pirimidin ya kalau purin berarti yang perhatikan yang adenosin dan guanosin karena dia punya dua cin cin bedanya dengan pirimidin pirimidin titidin uridin itu tambah hanya satu cin cin sumber dari luar base purin itu bisa gandum di roti maris teri sardai hati ginjal otak ekstrak daging makarel kerang daging hewan kemudian ada daging dagingan unggas ikan makanan laut untuk sayuran asparagus bunga kubis kemudian bayam jamur air cheese kacang air cheese rancis trip pie muncis havermouth bisa juga kulit gandum dan mata gandum jadi baik hewan maupun tumbuhan bisa menjadi sumber purin tidak semua jaringan manusia dapat mensintesis nukleotida purin ada eritrosit dan leukosit polimorfonuklear ingat leukosit polimorfonuklear yang punya banyak bentuk nuklear ada eosinofil ada basofil ada netrofil ini tidak dapat membentuk purin ya sehingga dia tergantung dari luar berbeda dengan sel otak sel otak dia juga tergantung karena peperibosa dan peamidotransferasinya itu rendah PRPP nya rendah nah yang sumber utama adalah hati tempat utama sintesa nukleotida purin dan menyajikan purin dalam bentuk basa atau nukleosida untuk dapat diselamatkan melalui jalur surface dan dipakai untuk jaringan yang tidak dapat membentuk purin kita perhatikan tahapan tahapan pembentukan purin basurin nukleotida purin dari jalur de novo pertama pembentukan PRPP 5 posporibosil 1 piropospat jadi ada penggabungan antara ribosa 5 pospat dengan pospat inosinat menjadi PRPP ensin yang membantu adalah PRPP sintase yang berikutnya pembentukan limo posporibosil 1 amin dari PRPP dengan penambahan glutamin enzim yang membantu adalah PRPP amidotransferase glutamin PRPP amidotransferase ini untuk membentuk 5 posporil 1 amin berikutnya pembentukan IMT dari 5 posporibosil 1 amin ini untuk membentuk IMT inosin 5 monoposfat melalui berbagai tahapan reaksi ada penambahan glisin ada penambahan glutamin ATP CO2 juga ada aspartat ini disingkat saja dari 5 posporibosil 1 amin akan membentuk IMT adenosin 5 monoposfat selanjutnya IMT akan mulai membentuk adenosin monoposfat AMP berarti nukleotida purin adenosin monoposfat sudah terbentuk IMT dengan bantuan asam amino aspartak dirubah menjadi bumaran akan terbentuk adenosin monoposfat berikutnya tinggal penambahan gugus-gugus pospat penambahan gugus pospat dari AMP 1 pospat menjadi adenosin dipospat tambah satu lagi menjadi adenosin tripospat jadi kita ingat kembali dari PRTP sampai menjadi IMT IMT bisa menjadi AMP adenosin monoposfat adenosin diposfat dan adenosin tripospat ini sudah terbentuk nukleotida purin berikutnya ingat nukleotida purin itu ada dua jenis ada adenosin monoposfat sampai triposfat tadi sudah kita bicarakan yang berikutnya IMP juga bisa membentuk percabangan membentuk guanosin guanosin monoposfat jadi penambahan glutamin dari IMP menjadi guanosin monoposfat tambah guanilatkinase berarti mereaksikan ATP posporilasi guanosin monoposfat menjadi guanosin dipospat tambah lagi pospat menjadi guanosin tripospat selesai tadi untuk biosintesis jalur de novo sekarang kita membahas bagaimana biosintesis nukleotida purin dari jalur selved jalur penyelamatan jalur yang lebih singkat karena kita memiliki bahan setengah jadi jalur selved atau penyelamatan bahasa Indonesia saya lebih suka selved sepatu digunakan apabila kita memiliki hiposantin atau guanil kedua substrat ini bisa berasal dari degradasi purin jalur ini membantu dalam menurunkan hiperurisemia kelebihan asam urat di dalam plasma bagaimana prosesnya ingat kita punya apa bahan setengah jadinya yaitu hiposantin dan guanil hiposantin dengan bantuan dari enzim hiposantin guanil fosil transferase HGPRT bisa menjadi kalau hiposantin menjadi IMP kembali ingat IMP bisa menjadi AMP ya kalau dari guanil penambahan PRPP bisa menjadi GMP selesai tinggal nambahin pospat-pospat saja dari AMP menjadi ADP tanpa pospat menjadi ATP kalau dari GMP jadi GDP terakhir GTP lebih singkat dari pembentukan IMP dan GMP setelahnya ini tadi yang tinggal penambahan penambahan gugus pospat dari GMP menjadi GDP dan menjadi GTP setelah kita bicara tentang biosintesis kita pelajari yang ketiga berikutnya yaitu degradasinya bagaimana degradasi nukleotida purin intinya nukleotida purin akan di keluarkan oleh tubuh dalam bentuk asam urat yang sifatnya dia tidak larut di dalam larut tidak larut di air yang lebih larut di senyawa non pola asam urat akan ikut dalam peredaran dia akan terikat dalam sodium urat masuk ke ginjal untuk diekspresi melalui urin hasil hasil akhir katabolisme purin adalah asam urat ada enzim santin oksidase ini sangat aktif di hati usus halus dan ginjal meningkatkan pembentukan asam urat berperan penting dalam keadaan hiperurisemia dan gotartritis tadi ingat ada gambar ketika asam urat hasil degradasi terbentuk dia akan ditransportasikan dalam plasma di plasma dia akan berikatan dengan natrium atau natrium urat dalam sirkulasinya sampailah diginjal untuk difiltrasi oleh glomerulus kemudian direabsopsi dan sebagian disekresikan direabsopsi lagi ditubulis dan hasil akhir dieksresikan urin normalnya 18-20% asam urat yang tidak dieksresikan lewat urin akan dipecah menjadi CO2 dan NH3 ini larut dalam empedu masuk ke usus ya ada siklus enterohepatik saya menjelaskan saja tidak usah terlalu dipusingkan setelah larut dalam empedu masuk siklus enterohepatik kembali lagi ya keusus kemudian dipecah oleh flora normal diusus dieksresikan via fesis total eksresi asam urat itu antara 400-600 mg per 24 jam ada pemecahannya ya ada degradasi ada guanin ada hiposanti enzimnya membantu guan guan nase santin oksidasi guanin santin oksidasi oksidase untuk menjadi asam pura ini kita ada AMP ingat AMP apa kepanjangannya adenosin monoposfat ya degradasi adenosin menjadi adenosin monoposfat menjadi adenosin jadi adenosin AMP adenosin monoposfat akan dipecah oleh erzim yang warna oranje AMP deaminase pengambilan gugus amin nya NH4 nya lepas AMP akan menjadi IMP atau AMP bisa juga dirubah menjadi adenosin ya enzimnya dari merubah adenosin menjadi inosin ada adenosin deaminase mengambil juga gugus NH4 terbentuklah terbentuklah inosin dan IMP apa selanjutnya kita setelah terbentuk IMP semua akan dirubah menjadi inosin tadi kalau dari adenosin bisa langsung dibentuk menjadi inosin yang dari IMP oleh enzim namanya purin nukleosida posporilase pengambilan gugus pospat pada IMP akan membentuk inosin inosin akan keluar gugus ribosa 1 pospatnya keluar gugus ribosa pospatnya akan membentuk hiposantin hiposantin ini sudah base kalau tadi adalah bentuk nukleotida nukleotida ya sekarang hiposantin adalah bentuk base minor purin selanjutnya hiposantin akan dirubah oleh santin ini enzim yang terkenal enzim santin oksidase merubah hiposantin menjadi santin dan terakhir cek berikutnya merubah ini tidak ter nah yang ini santin menjadi asam urat enzimnya yang bijau ya tadi reaksinya belum selesai santin menjadi asam urat enzimnya yang hijau yaitu santin oksidase kalau dari guanosin seperti dari adenosin seperti itu selanjutnya nah ini kita langsung aja lanjut melihat dari guanin ada GMP guanosin monopospat setelahnya GMP menjadi guanosin keluar gugu seribosali satu pospatnya menjadi guanin ya kalau tadi guanosin adalah nukleosida guanin adalah basel basel purin enzim untuk melepas enhampatnya gugus amin yaitu guanase guanin menjadi santin setelah santin sama ini jalurnya seperti dari adenosin dari adenin ya santin dirubah oleh enzim santin oksidase menjadi asam urat jadi enzim santin oksidase ini adalah target obat namanya obat alopurinol ini pasti sudah diketahui ya obat untuk apa menurunkan asam urat karena dia menghambat aktivitas dari enzim santin oksidase sehingga asam urat dibentuk selesai kita membahas purin bagaimana diputar ulang videonya supaya lebih jelas kita berikutnya membahas tentang pirimidin yaitu senyawa organik heterosiklik dengan cincin tunggal sudut 6 komponen dari GTP kuanosin triphosphat dan pembentuk RNA dan DNA sifatnya larut dalam air berbeda dengan tadi yang dari purin sifatnya lebih larut dalam air sehingga kelebihan degradasi pirimidin tidak terlalu berimbas pada kesehatan derivat pirimidin terdiri dari sitosin kita tadi sudah belajar di awal di overview ada sitosin ada urasil dan ada timin untuk mempermudahnya kita gunakan kat piramid kat itu dari sitosin punya urasil timin jadi T kat piramid piramid itu seleng seleng dari pirimidin ingat ya gampang kan pada sintesa purin dan pirimidin ini butuh PRPP PP ribosate bumetamin CO2 dan aspartak perbedaan penting selama sintesis purin dan pirimidin penggunaannya yang berbeda fase jadi pada sintesa nukleotida purin ini dimulai dengan peningkatan ribosaposfat sedangkan pada pirimidin peningkatan ribosaposfat terjadi pada tahap yang agak terakhiran ini skema pembentukan biosintesis nukleotida pirimidin jalur denovo pertama membentuk karbomoil pospat ada glutamin kemudian ada ATP ada CO2 enzimnya kemudian ada PRPP ini akan membentuk karbomoil pospat setelah terbentuk karbomoil pospat penambahan aspartak dengan enzim aspartak transkarbomoil transkarbomoil akan membentuk karbomoil aspartak setelahnya dari karbomoil aspartak akan membentuk asam orotat nah disini salah satu bentuk basel minor dari pirimidin adalah asam orotat enzim yang membantu adalah di hidro orotat di hidrogenase setelahnya akan membentuk OMP orotidin 5 monoposfat jadi dari intinya dari PRPP untuk membentuk 5 orotidin 5 monoposfat bisa juga kalau kita punya asam orotat bisa langsung membentuk OMP setelahnya terbentuk UMP dari orotidin 5 monoposfat terbentuk nukleotida pirimidin yang pertama yaitu uridin monoposfat enzim yang membantu adalah OMP dekarboxylase setelah pembentukan UMP uridin monoposfat mengalami deoksi pengambilan oksigen menjadi penambahan dulu menjadi UDP penambahan gugus pospat dari monoposfat menjadi uridin dipospat kemudian mengalami deoksi pengambilan oksigen menjadi deoksi uridin monoposfat dari DUTP menjadi DUMP DUTMP nah ini terjadi pembentukan deoksi timidin monoposfat dari deoksi uridin monoposfat oleh enzim timidilat sintase akan diubah dari uridin menjadi timidin ya deoksi timidin monoposfat ini nukleotida kedua dari pembentukan pirimidin nukleotida pirimidin jalur kemudian dari setelah kita ada pembentukan DUTMP dari UDP pun bisa bertapa untuk membentuk citidin monoposfat ya dari uridin diposfat yang paling kiri uridin diposfat akan menjadi uridin triposfat penambahan gugus glutamin dan ATP akan membentuk citidin triposfat ini nukleotida ketiga jadi ada uridin timidin ada citidin baik monoditri diposfat selanjutnya kita pelajari biosintesis nukleotida jalur yang lebih singkat jalur selved DNA jalur selved ini bisa diambil dari degradasi DNA hasil degradasinya ada terbentuk citosin atau timin ini citosin dan timin ini sudah base sirimidin tinggal nanti penambahan gugus pospat dan ribosa dari citosin akan mengalami deaminasi pengambilan gugus amin N4 menjadi urasil urasil menjadi uridin kemudian penambahan uridin monopospat jadi penambahan gugus pospat enzim yang membantu adalah nukleotida kinase jadi ingat dari urasil penambahan gugus ribosa pospat menjadi uridin uridin ketambahan pospat menjadi UMP uridin monopospat sudah berhasil ini pembentukan jalur selved dari nukleotida pirimidin tinggal penambahan gugus pospat berikut-berikutnya kalau pembentukan timidin dari bahasa timidin kita punya bahasa timidin ya kemudian ditambah dioksiribosa 1 pospat ditambah glukosa produk karbohidrat ditambah dioksiribosa gula ribosa akan menjadi timidin nah timidin ini adalah nukleosida nukleosida tinggal ditambahi gugus pospat akan membentuk nukleotida nukleosida nah jadi perhatikan setelah dari timidin menjadi timidin ya oleh enzim nukleosida kinase akan menjadi deopsi timidin monopospat tinggal ditambah gugus pospat paham ya tadi bagaimana pembentukan timidin bagaimana pembentukan nukleotida pirimidin selanjutnya kita akan belajar bagaimana degradasi pirimidin degradasi basa pirimidin pada awal reaksinya memiliki kesamaan dengan jalur selvedgenya yaitu pengurean DNA menjadi sitosin dan timid serta proses deaminasi sitosin menjadi urase agar lebih jelas kita lihat skemanya terutama degradasi ini terjadi di hati dengan hasil akhir yaitu berupa zat-zat yang mudah larut dalam air berbeda dengan katabolisme purin sukar larut dalam air produk akhirnya adalah beta-alanin dari sitosin dan urasell atau aminoisobutira asam aminoisobutira ini dari timid ini bagaimana skema pengurean pirimidin ini jalur pasti sama antara degradasi dengan jalur selvedge kita punya DNA akan menghasilkan didegradasi akan menjadi sitosin dan timid setelahnya sitosin akan berubah menjadi urasell timid nah ini baru setelah terbentuklah urasell dan timid masuk sama nih dengan reaksi pada pirimidin selvedge partway tadi di awal sama reaksinya tetapi kalau pada selvedge partway adalah penambahan postpart kalau disini degradasi enzimnya membantu beda dihidro pirimidin dihidrogenase urasell akan menjadi dihidro urasell sedangkan timid akan menjadi dihidro timid kemudian kemudian degradasi dihidro urasell menjadi n-carbamoyl beta alanine sedangkan dihidro timid akan menjadi n-carbamoyl beta amino isobutira keduanya ini adalah asam amino yang mudah larut dalam plasma dalam air terakhir n-carbamoyl beta alanine akan menjadi asam amino beta alanine jadi karbamoyl postpartnya akan lepas n-carbamoyl beta amino isobutira akan menjadi beta amino isobutira selesai ini adalah produk akhir dari degradasi pirimidin beta alanine bisa jadi ingin dipecah lagi beta amino isobutira juga bisa lagi jadi ketika kita butuh beta alanine sudah selesai sampai beta alanine kalau kita tidak butuh ya sudah dibuang via urin paham ya jadi degradasi ini pun ada yang daur ulang kalau memang dimanfaatkan beta amino isobutira selesai sampai situ kalau memang tidak sedang butuh buang lewat urin ya dipecah menjadi amonia dan co2 oke jelas tentang sintesis dan degradasi nukleotid nukleotidapurin dan pirimidin selanjutnya kita bahas topik yang berikutnya tentang asam nuklear ada dua jenis asam nuklear yaitu DNA kepanjangannya deopsi ribonuklear asid dan RNA ribonuklear asid baik DNA maupun RNA ini merupakan anion yang pada umumnya terikat pada protein dan bersifat rasa ini struktur DNA DNA itu double helix jadi ada dua pilin ya dua rantai yang saling berpilin disebut double helix dua strand ini adalah degradasi dari asam nukleat asam nukleat bisa dimakan dalam penuh nukleoprotein oleh enzim diusus oleh enzim-enzim proteolitik menjadi asam nukleat enzim nuklease bisa DNAse atau RNAse dari geta pankreas akan menjadi nukleotida ya nukleotida didegradasi oleh enzim poli nukleotidase menjadi mononukleotida nukleotidase dan fosfatase akan mengubah mononukleotida menjadi nukleosida nukleosida lepas degradasi terbentuk laba sepurin dan pirimidin purin dan pirimidin disini hanya dicontohkan yang purin menjadi guanin dan adenosin yang pirimidin tidak dicontohkan guanosin menjadi santin ini pembelajaran yang awal tadi ya ringkasan pembelajaran yang awal guanin menjadi santin adenosin menjadi inusin atau hiposantin yang berikutnya menjadi asam urat dieskrasikan via urin oke kelainan metabolisme purin dan pirimidin yang paling terkenal terkenal adalah hiperurisemia dan got artritis bentuk asam urat itu tergantung dari pH pada pH normal asam urat dan garam sodium monosodium pada pH yang lebih asam terutama akan menjadi asam urat pada pH 5,75 jumlah asam urat akan menjadi natrium urat pada pH yang lebih basah juga akan menjadi natrium urat bila natrium urat dalam serumnya jenduh maka jenduh itu banyak maka natrium urat akan mengendah dapat bertumpuk paling banyak di sendi terbentuklah topi topi itu tumpukan asam urat di sendi penumpungan kristal natrium urat pada jaringan akan menyebabkan hadirnya leukosid polimorfonuklear ya ada ada netrofil netrofil mau mempagosid mau memakan kristal natrium urat maka terjadilah reaksi peradangan terjadilah artritis namanya gouty artritis gout artritis kalau bahasa awamnya asam urat ya itu adalah gouty artritis bisa akut bisa kronis peradangan kronis sendiri karena penumpukan topi bisa menyebabkan kerusakan pada sendi pengendapan asam urat dapat dicegah dengan membuat urin menjadi alkalis sehingga asam uratnya menjadi lebih mudah larut di dalam urin ada juga sindrom lesmehan sindrom dan penyakit pongirke lesmehan sindrom ini gangguan pada PRPP sintase dan HG PRT penyakit crosslink resesif ditandai dengan pasien yang cerebral palsy ada koreo oat ada apa ini koreo oat tetosis ya maaf ini saya belum begitu paham ada hipouricemia defisiensi enzinsantin oksidase kalau kelainan metabolisme pirimidin umumnya relatif ringan karena dia hasil akhirnya lebih mudah larut dalam air tadi hasil akhirnya bisa amonia CO2 atau juga asam amino ada beta amino isobutirat asiduria jadi ada beta amino isobutirat di urin yang harusnya tidak ada protein kemudian ada heredity heredity orotik asiduria reyes syndrome gangguan pada mitokondria di hati sehingga terjadi overproduksi asam orotat begitu saja kita belajar tentang biosintesis nukleotida purin dan pirimidin serta bagaimana degradasinya dan penyakit yang sering ditimbulkan silahkan banyak baca tentang gobi artritis ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya jangan lupa ingat subscribe ya selamat selamat belajar kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih